hey guys welcome back to the channel today we have a bit of a special video today we're going to be installing this DIY intercooler sprayer kit that I bought online on this channel you'll be seeing the install video while the testing video is going to be on my friend Max's channel at Mobil Kencang channel the link will be in the description anyways let's get right to the video ini kita bikin sendiri ya jadi alat-alatnya gampang dengan budget di bawah Rp500.000 ingat intercooler sprayer ini hanya bernaku untuk mobil yang berturbo atau bersupercharge yang memiliki intercooler ya Oke mungkin untuk sebelumnya yang belum tahu apa sih itu intercooler sprayer akan dijelaskan oleh partner saya dari Gizmedia jadi intercooler sprayer itu fungsinya untuk mendinginkan intercooler pada mobil turbo atau supercharge saat tekanan udaranya itu di pressurized dengan turbo atau percharger udaranya itu jadi panas makanya kita perlu intercooler untuk mendinginkan ya ikut contoh ya ini adalah yang di depan dan yang di WRX ini ada di atas top non intercooler jadi kita akan pasangkan sprayer atau penyemprot ya dengan menyemprot intercoolernya udara yang masuk ke mesin lebih dingin dan jadinya maksudnya bisa bekerja dengan lebih efisien dan lebih berkenaga ya jadi teorinya adalah semakin dingin udara yang masuk akan semakin mudah dibakar itu dikarenakan densitas udara udara dingin itu lebih padat ketimbang densitas udara panas nah makanya cara kerja udara masuk sedingin mungkin tapi udara keluar harus sepanak dunia karena apa semakin panas udara densitasnya makin rendah flow udara akan semakin gampang ya disini saya cutting saya bikin kan jalur udara ya jadi tujuannya udara yang lebih fresh masuk ke dalam mesin dipacang oleh air flow sensor dikutar di turku tapi namanya dikasih tekanan dikasih pressuras ya bus sampai satu bar ini satu setengah bar semakin tinggi busnya akan menghasilkan udara panas yang lebih tinggi setelah mengapa orang punya mobil balap atau by performance car makin gede makin baik tapi ingat makin gede intercooler turbolet akan semakin besar makanya ini adalah cara alternatif untuk memberikan udara yang lebih dingin untuk masuk ke dalam mesin sehingga nanti kita bisa pantu lewat intake air air... intake temperature ya habis itu nanti bisa ditest ya nanti kita juga akan melakukan pengetesan di mobil pincang channel menggunakan dragging ya yuk kita langsung aja kita digerai so like i said the part install will be on this channel whereas the testing will be on my friend's channel link will be in the description anyways let's get right to the install link will be in the description link will be in the description link will be in the description Apa ya? Enggak, enggak. Emang gitu kok. Saya enfak lempe. Yang buah Buah, ya. selamat menikmati 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 selamat menikmati